Seorang pengusaha asal Jopara diamankan anggota Satres Narkoba Polres Gerobokan setelah kedapatan membawa sabu seberat 1,2 gram dalam dua paket kecil. Pengusaha mebel bernama Selamat Riyadi ditangkap saat berada di sebuah rumah di Kabupaten Gerobokan. Sudah tiga bulan terakhir, Selamat aktif konsumsi sabu-sabu. Ia berdalih pasca mengkonsumsi barang haram tersebut, badannya lebih segar dan tidak malas-malasan. Karena ada uang saja, untuk mengikatkan stamina saja. Biasanya untuk berapa kali pemakaian kamu pakai satu gini? Untuk sekitar 10 hari lah. 10 kali pemakaian atau 10 hari? Di waktu yang berbeda, polisi juga menangkap dua lelaki bernama Agus Nusanto dan David Kurniawan, warga Kabupaten Gerobokan. Saat ditangkap, keduanya tak bisa berkelit karena tertangkap basah sedang mengkonsumsi sabu di rumah Agus. David merupakan pengguna sabu sejak tahun 2000 lalu. Ia juga telah mengikuti rehabilitasi narkoba, namun ia kembali mengkonsumsi karena tak mampu menahan hasrat. Mas, pengguna satu tahun enggak ada ubat pengganti? Enggak, enggak dikasih. Enggak dikasih? Enggak, enggak. Tapi enggak berhenti? Satu tahun berhenti. Ya, timbuk sendiri, Mas. Timbuk inginan pakai sendiri. Ya. Enggak bisa nahan? Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa beli, enggak bisa. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya sebuah rumah yang kerap digunakan untuk pesta narkoba. Barang bukti berupa bong dan sisa sabu seberat 0,2 gram berhasil diamankan untuk barang bukti. Para akhir-akhir ini, dia rutin, tiap bulan, tiap dua bulan selalu beli narkoba sui sabu. Dan untuk diketahui juga bahwa saudara D ini selama satu tahun sudah pernah melaksanakan program rehabilitasi dari pihak keluarga di salah satu panti rehab yang ada di Semarang. Tapi nyatanya selama satu tahun tidak efektif. Begitu keluar dari panti rehabilitasi, selang dua bulan saudara D ini kambuh lagi. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 subsidir pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Polisi juga menghimbau masyarakat jika ada hal mencerigakan di sekitar lingkungannya dapat segera melaporkan ke pihak berwajib. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.